Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Senin 21 Desember tahun 2020 Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 28 dan 29 Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu? Tema renungan harian keluarga kita hari ini Hai engkau yang dikaruniai Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Kecenderungan saat ini masih ada orang yang mendapat kehormatan Hanya karena memiliki kedudukan, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan Orang yang rendah dan miskin terkadang tidak mendapat kehormatan Bacaan kita hari ini Maria mendapat kehormatan dari Tuhan Padahal ia tergolong kaum perempuan yang tidak diperhitungkan dalam budaya Yahudi Ia rendah dan miskin Malaikat berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut menerima salam itu Tetapi itulah kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya Perkataan hai engkau yang dikaruniai Dapat diterjemahkan juga sebagai penuh kasih karunia Tetapi istilah ini mengacu kepada orang yang menerima kemurahan atau kehormatan Maria dipilih diantara semua wanita Untuk menerima karunia Tuhan Karena ia melihat hatinya Tuhan Allah dalam otoritasnya Bebas memilih siapapun manusia Yang dikehendakinya Dan diberikan kehormatan Khusus dalam melaksanakan Rencananya bagi manusia Ketika Tuhan memilih Maria Ia juga memilih kita semua Untuk mendapatkan kasih karunia Dengan kehadiran anaknya Yesus Kristus Semua kita dikaruniai Keselamatan di dalam Yesus Kristus Keluarga Kristen harus bersyukur Kepada Tuhan yang menjadikan kita Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus Karena itu Jagalah kekudusan kehormatan yang Allah sudah karuniakan ini Dan hiduplah dengan penuh syukur Sebagai orang yang dikaruniai Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan Kasih karuniamu Kepada kami Yaitu penebusan dosa Dan menerima keselamatan Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Amin Amin Terima kasih telah menonton